Salam saudara, apa kabarnya luar biasa telah memberkati saudara Di masa-masa seperti ini, masa masih pandemi di awal tahun 2021 Kita masih melaksanakan ibadah online Diberkati saudara yang masih setia mengikuti ibadah online di tempat ini, 3B10G Kita masih tetap berdoa buat seluruh bangsa Indonesia, buat rakyat Indonesia Buat seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini Yang saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Biarlah Tuhan melawat negeri ini Biarlah Tuhan melawat bangsa-bangsa di negeri ini, di bumi ini Biarlah api kemuliaan yang Tuhan curahkan bagi kita semua Melawat kita semua, haleluya Terima kasih telah menonton! 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 Masa lepanku belum dengan harapan Aku ada saat ini Semua akan terkasih Aku hidup hari ini Semua buka pengalaman Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Aku ada saat ini Semua akan terkasih Aku hidup hari ini Semua akan terkasih Aku hidup hari ini Aku hidup hari ini Semua akan terkasih Aku hidup hari ini Semua akan terkasih Terima kasih Yesus Aku hidup hari ini 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 Terima kasih. 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 Biarlah lawanan Allah boleh tercurah atas negeri ini. Jangan lupa untuk berdoa buat negeri ini. Bapak ibu yang dikasih Tuhan bahwa setahun sudah berlalu kita ketahui bahwa pandemi ini telah terjadi selama yang setahun ini. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang berlaku bahwa banyak orang yang merasa mencari uang itu sangat sulit. bahkan bahwa terima kasih. pekerjaan juga banyak orang yang sudah di PHK sehingga untuk mereka yang sedang atau baru lulus untuk mencari pekerjaan terasa sangat susah dimana-mana tidak disediakan lawan pekerjaan dan ini mengakibat banyak orang mengalami ketakutan kecemasan apakah kira-kira bisa melewati situasi yang sulit ini dimana sudah setahun berlalu pandemi covid ini berjalan tetapi kita belum lihat tanda-tandanya apakah hal ini pandemi ini akan berakhir atau akan berlalu bapak ibu yang dikasih Tuhan memang hari-hari ini adalah situasi yang sulit bagi banyak orang bahkan bagi semua orang tetapi saya mau membagikan firman Tuhan buat kita semua dan kiranya akan memberkati dan memuatkan kita semua kita akan melihat dan kita akan membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 saya ulangi kitab 1 Samuel pasal 17 silahkan bapak ibu yang menyimak di rumah bisa nanti selanjutnya membaca dengan runtuh sepanjang ayat ini tetapi kesempatan pagi ini saya tidak akan membacakan firman Tuhan berkat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 17 dimana padahal 1 Samuel pasal 17 diseritakan bahwa pada saat itu pasukan Israel sedang menghadapi pasukan bangsa filistik dan dengan pahlawanya yang bangsa dan yang mengeringkan itu yang bernama gorya dan sudah ada tahu mereka sudah mengalami pertempuran berhadapan-hadapan selama 40 hari dan dari hari ke hari sepanjang pasukan Israel berhadapan dengan pasukan filistik hari ke hari nyali mereka semakin mencium saudara mereka dari hari ke hari diderat dengan ketakutan dan kecemasan bahkan terjemahan versi inggris yang lain berkata bahwa pasukan Israel ini sampai kehilangan harapan alias mereka mulai putus asa kenapa bapak ibu? karena selama 40 hari baik siang baik pagi ataupun petang selama 40 hari dari pagi dan petang gorya terus menerus melemahkan mental pasukan Israel saudara dengan terus mengantap bangsa Israel dan terus mengucapkan kata-kata yang menghina yang memocokan dan yang melemahkan mental dari pasukan Israel jadi rupanya peperangan itu tidak dimulai dari pedang kamu dengan pedang saudara tetapi peperangan Israel dengan filistik dimulai dengan peperangan pikiran peperangan mental jadi dicatuhkannya lebih dulu mental bangsa Israel dengan apa? dengan perkataan gorya saudara dan saudara tahu dari kisah 1.17 ini tidak ada seorang pun yang berani maju menghadapi dan melawan gorya hingga suatu saat Daud datang untuk guna mengunjungi saudara-saudaranya kakak-kakaknya yang mengikuti peperangan yang maju sebagai pasukan Israel disana dan ketika Daud sedang mengunjungi kakaknya terkenyalah dia kata-kata daripada mulia dan dia heran kenapa semua orang Israel tidak ada yang berani? kenapa orang Israel tidak ada yang berani melawan? rupanya mereka ketakutan saudara mereka takut tidak hanya dengan kata-kata hinaan yang dilakukan kekakaknya tetapi di pasal yang ke-14 kita tahu di pasal di ayat selanjutnya kita tahu bahwa mereka takut karena melihat postur tubuh gorya di mana dikatakan gorya tinggi badannya sampai 3 meter semua orang takut bahkan sampai dikatakan di hari-hari yang terakhir begitu gorya mulai berkata-kata semuanya lari tundang langkah dan ini mengherankan oleh Daud kenapa kalian takut? kenapa tidak ada yang berani melawan? tetapi Daud Daud memiliki mental dan iman yang luar biasa sekalipun seluruh kakak-kakaknya dan semua pasukan Israel ketakutan dan mulai putus asa tetapi Daud dia maju dia memberanikan dirinya untuk melawan gorya dan saya akan memberi judul foto pada pagi hari ini Tuhan pertolonganku nah saudara yang dikasih di Tuhan mengapa Daud bisa sampai mempunyai mental dan iman yang luar biasa sekalipun bisa kelilingnya semua orang tidak mempunyai nyali tidak mempunyai keberanian tetapi Daud dia tetap bertahan dalam imannya tetap bertahan dalam mentalnya yang luar biasa kenapa? karena satu Daud tahu batas kekuatannya nah saudara yang dikasih Tuhan dalam pertempuran biasanya kita orang akan lebih dahulu mempelajari seberapa besar kekuatan lawan kita kita akan memetakan dulu nih kekuatan dari para lawan kita kita perhitungkan jumlah pasukan alat perang yang dipergunakan dan sebagainya dan kemudian kita akan mengukur kekuatan kita sendiri dalam melawan mereka nah bukankah di dunia kerja kita pun juga demikian saudara bahwa di dunia kerja saat kita diberikan tanggung jawab yang baru bukankah kita juga akan lebih dulu mengukur kemampuan kita kira-kira kita sanggup gak nih mengambil tanggung jawab yang baru kira-kira kita sanggup gak nih naik jabatan kita diberikan posisi yang lebih naik lagi kira-kira kita mampu gak nih kira-kira bisa gak nih nah dalam hal ini Daud tahu batas kekuatannya kenapa karena Daud selama hidupnya dia telah terbiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan ayahnya kepadanya walaupun dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba tetapi dia setiap hari setiap waktu dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan taat dan dengan setia dan apakah saudara berpikir bahwa selama dia ada di padang guru mengembalakan kambing domba tidak ada kegumulan tidak ada masalah ada saudara dan itu diceritakan oleh Daud bahwa saat dia harus mengembalakan dia harus belajar tentang kekuatan saat dia mengembalakan dia belajar tentang melawan karena saat dia mengembalakan kambing domba dia harus berhadapan dengan singa dia harus berhadapan dengan beruang dia mau memakan dan mengembalakan peliharaannya dan disitu Daud mengerti bahwa dia sanggup melawan singa dan beruang karena dia bersandar kepada Tuhan cara berpikir dalam yang demikian ini terbentuk karena dia memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan saudara yang dikasih Tuhan beberapa waktu yang lalu kami dalam ibadah yuk pemuda kami mengadakan uji coba dan kami meminta relawan untuk mau berlari dalam sebuah perlombaan dan kami pilih yaitu yaitu David dan Nathan untuk mengadakan lomba dan kami mengadakan uji coba siapakah yang menang saat perlombaan lari itu dan pada perlombaan yang pertama menangnya menang tipis menang dimenangkan oleh Nathan dan kemudian pada perlombaan yang kedua kami uji coba kali ini tidak lari dengan tangan hampah tetapi saya meminta mereka untuk membawa beban dan kemudian saya minta Nathan untuk membawa beban sambil berlari dan rupanya saudara yang dikasih Tuhan jarak tempuh sama tetapi waktu tempuh lebih lama saat berlari dengan menggunakan atau membawa beban saya tanya Nathan gimana Nathan lari enak mana lari tanpa beban atau lari pakai beban enak yang pertama kenapa karena kalau lari pakai beban itu tidak bisa fokus berlari tetapi harus berbagi fokus antara lari sama membawa barangnya supaya barangnya tidak satu bu terus kendala yang lain apa kendala yang lain tidak ada sibuk tapi akibatnya jadi saya kehilangan momen karena saya tidak bisa memukul kecepatan karena harus agak-agak menahan supaya bebannya ini tidak jatuh dan memang ketika Nathan berlari dengan membawa beban jarak biasa tetapi waktu tempuh lebih lambat Sudara tahu seperti inilah kehidupan kita ketika kita berlari dengan membawa beban ketika kita menghadapi pemperangan tetapi kita masih membawa masalah membawa beban membawa persoalan hidup kita maka kita akan menjadi lebih lambat sampai di tempat tujuan dan ketika kita berlari dengan membawa beban kita akan mengalami kesulitan kenapa? karena kita tidak untuk mengalahkan lawan untuk menyelesaikan masalah karena kita membawa beban itu demikian juga dengan kehidupan kita kalau kita tidak bersadar kepada Tuhan maka masalah kecil sekalipun yang hanya menghadapi singa dan meruang kita akan kalah apalagi menghadapi masalah segetik kuliah kita akan seperti pasukan Israel yang begitu mendengar atau melihat jelegernya atau pasukan tubuhnya kuliah mereka sudah lari jauh punya mental dan iman yang luar biasa karena dia tahu batas kekuatannya ada di dalam Tuhan kemampuan kekuatan yang menghadapi masalah adalah dengan bersandar kepada Tuhan di ayat yang ke-37 dia berkata Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang maka dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang filistin itu luar biasa bapak ibu yang dikasih Tuhan dan mengapa Daud bisa memiliki mental iman yang luar biasa karena iman Daud dibangun dari pengalamannya bersama dengan Tuhan ayat 34 sampai 36 berkata tetapi Daud berkata kepada Saul Hempamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang mengerikan sekor domba dari kawanannya maka aku mengejarnya aku mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya dan kemudian apabila ia berdiri menyerah aku maka aku menangkap janggungnya lalu mengejarnya dan membunuhnya baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini jadi saat Daud datang kepada Raja Saul dengan bedenya dia berkata kepada Saul jangan menyerah Tuhan Raja jangan menjadi tawar hati karena orang hambamu ini akan maju melawan kuliah saudara pikir Daud bisa berkata itu karena dia gergayaan begitu atau dia sok kuat begitu tidak saudara Daud bisa berkata seperti itu karena Daud punya pengalaman yang hebat yang hebat bersama dengan Tuhan dan Tuhan menyertai apapun yang dikerjakan oleh Daud Tuhan memakai singa dan beruang untuk mengubah cara berpikir Daud dan melatih imannya melatih pikirannya dari hari ke sehari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara hari-hari ini saat masalah persoalan hidup menderah kehidupanmu apakah engkau lari tunggang langgang apakah engkau menghindar dari masalah itu apakah engkau mencari upaya dengan kekuatanmu sendiri apakah engkau mengandalkan orang lain mengandalkan bantuan pertolongan dari manusia saudara kalau saudara memilih cara seperti itu saudara tidak akan pernah mempunyai pengalaman bersama-sama dengan Tuhan saudara tidak akan pernah tahu betapa hebat dan betapa kuatnya Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku tetapi apabila engkau sadar bahwa setiap persoalan yang Tuhan izinkan berjadi di dalam kehidupanku bahwa itu cara Tuhan untuk melamping kita dan untuk mengubahkan cara berpikir kita dari yang pesimis dari yang penuh kecemasan dari yang penuh ketahunan dan mengubahkannya menjadi seorang yang pemberani seorang yang mempunyai mental seorang yang mempunyai iman yang luar biasa maka saudara akan mendapati bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa berbagai masalah yang menimpa saudara adalah cara Tuhan melatih iman kita Tuhan harus mengubah cara berpikir kita karena kalau Tuhan tidak mengubahkan cara berpikir kita cara berpikir kita masih pakai cara yang lama cara kita berpikir tidak sesuai dengan firman Tuhan maka saudara akan sulit menerima pertolongan Tuhan dan saudara tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan itu ancai Daud membiarkan dirinya mengalami tantangan dengan singa dengan beruang dan dia lulus dia lulus terus maka ketika dia melihat Goliath dalam hatinya dia tahu bahwa Tuhan yang sudah menolong dia di Padanggurun Tuhan pasti akan menyertai dia menghadapi Goliath Tuhan mengapa alasan selanjutnya Daud bisa memiliki mental dan bisa memiliki iman yang luar biasa hal yang ketiga karena respon Daud tidak terpengaruh oleh masalah saudara bisa melihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11 juga ayat 24 respon pasukan Israel saat Goliath muncul mereka takut tidak hanya karena kata-kata Goliath tetapi takut juga karena melihat tubuh Goliath yang besar tapi berbeda respon Daud saat melihat Goliath walaupun Daud mendengar dengan telinganya sendiri dia melihat dengan matanya sendiri betapa besarnya Goliath itu betapa mengerikannya Goliath itu tetapi Daud dia berani melawan Goliath satu masalah yang sama tetapi dihadapi dengan dua respon yang berbeda saudara yang satu yaitu pasukan Israel ketika melihat Goliath mereka menjadi cemas takut dan ayat 24 berkata mereka lari 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 menjauh menjauh tetapi respon yang sebaliknya yang dilakukan oleh Daud dia menghadap Raja Saul dan dia berkata aku yang akan melawan Goliath Sudah yang dikasih Tuhan respon kita bisa menentukan hasil yang akan kita peroleh kalau hidup kita kata-kata kita hati kita dipenuhi dengan kecemasan ketakutan kekuatiran saudara kekuatan saudara akan menjadi lemah tidak hanya lemah batin saudara jiwa saudara tetapi tubuh saudara akan menjadi lemah asam laku perih perut kembung sakit kepala sampai vertigo kenapa karena kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh kecemasan dengan ketakutan dan kekhawatiran hati-hati dengan setiap ucapan kita hati-hati dengan perkataan kita saudara jangan besar-besarkan kekhawatiranmu jangan pulang membesar-besarkan persoalanmu karena itu akan melemahkan kekuatanmu Daud tidak membesar-besarkan Goliath tetapi Daud membesarkan Tuhan yang luar biasa saat dia ditantang oleh Goliath dan Goliath boleh menghina dia yang berkata aku boleh melawan aku dengan tombak dengan pedang tetapi aku maju melawan engkau dengan nama Tuhan yang maha kuasa dengan Allah yang berkasa di dalam kecemasan bahasa Inggris berkata I have an extraordinary God aku punya Tuhan yang luar biasa aku punya Tuhan yang hebat mulutnya dipenuhi dengan ucapan yang memuliakan Tuhan yang memperkatakan firman Tuhan yang mengatakan betapa hebat dan betapa besarnya Tuhan yang lebih besar dari masalah hidupnya jangan besar-besarkan masalahmu saudara dan jangan pula membesar-besarkan kekhawatiranmu engkau akan menjadi lemah karena jangan besar-besarkan penyakitmu jangan besar-besarkan masalah yang menimbamu semua orang pasti punya masalah semua orang punya masalah saudara punya masalah saya sekalipun sebagai hamba Tuhan kami pun punya masalah semua orang punya masalah tetapi kita harus beja dengan yang lain kita harus membesar-besarkan Tuhan melalui perkataan mulut kita melalui iman kita bahwa Tuhan lebih hebat lebih besar dari masalah hidup kita mungkin hari-hari ini kita dirundung masalah baik dalam pekerjaan di dalam keluarga dan masalah-masalah yang lain tetapi biarlah kita memiliki respon yang dimiliki oleh Daud Tuhan jangan lari dari masalah tetap bertahan dalam iman terus memperkaya pengalamanmu bersama-sama dengan Tuhan maka ketika masalah datang engkau menjadi tenang karena saudara tahu saudara terhadapi tidak sendiri tapi bersama-sama dengan Tuhan an extraordinary God Tuhan yang hebat Tuhan yang majar saudara yang dikasih Tuhan hari-hari ini situasinya sulit masalah boleh datang bertubi-tubi dan pandemi ini menyulitkan kita tidak mencari uang mencari nafkah tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jangan kalah dengan keadaan jangan kalah dengan masalah tapi memiliki respon yang benar menghadapi masalah dan biarlah pandemi ini setahun belum berlalu mungkin kita masih setahun lagi akan masih mengalami pandemi ini dan biar selamat pengalaman kita sepanjang tahun 2021 ini mari kita bangun sebagai pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan mari kita memakai pandemi ini untuk membangun iman kita dengan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan alamilah dalam hidupmu selama pandemi ini betapa Tuhan sanggup mencukupkan semua kebutuhan alami selama pandemi ini betapa Tuhan sanggup menyertai setiap langkahmu dan memberikan engkau kuat untuk engkau bekerja mencari nafkah bagi keluarga biar biar selama pandemi ini menjadi pengalaman bagimu betapa Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupanmu betapa Tuhan sungguh setia menyertai orang-orang benar kekuatan kita hanya di dalam Tuhan kita tidak bisa mengandalkan orang lain karena orang lain juga sedang mempunyai kesulitan saudara kita hanya bisa memohon kepada Tuhan gunakan setiap waktu gunakan setiap menit untuk mencari pengalaman dengan Tuhan saudara bisa memakai waktumu sehari-hari yang di rumah buat ibu-ibu saat engkau ngepel saat engkau masak saat engkau menyapu saat engkau berbaring bahkan saat engkau mandi engkau bisa berkata-kata kepada Tuhan dan sambil nyapu sambil ngepel saudara bisa mengingat firman Tuhan yang sudah korenungan pagi itu dan perkatakan itu sepanjang hari maka engkau akan beroleh kekuatan daripada Tuhan dan engkau akan mengalami ketenangan yang Tuhan sediakan buat hidup kita Bapak ibu yang dikasih Tuhan mari waktunya kita mau bangkit jangan kalah oleh pandemi ini jangan kalah oleh covid ini jadilah engkau kuat di dalam Tuhan sebagaimana jauh itu kuat bersama-sama dengan Tuhan saudara saudara bisa kerenungan ini baik-baik saudara melihat pasukan Israel yang tidak mengandalkan Tuhan mereka tidak mengalami kemenangan tetapi hanya seorang yang kecil saja seorang yang muda saja yang bernama daun yang tidak memiliki pengalaman sekalipun tentang memperangat tentang membawa senjata tetapi daun yang kecil yang muda ini bisa mengalami kemenangan apa artinya saudara artinya bahwa tidak peduli betapa hebatnya engkau betapa pengalamannya engkau dan betapa lama yang kau menjadi orang Kristen selama engkau tidak bergantung kepada Tuhan selama engkau tidak menyandarkan hidungmu kepada Tuhan maka engkau tidak akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan tetapi hanya dengan memiliki iman sebesar biji sesalipun sekalipun daun tidak punya pengalaman tetapi dia hanya punya iman yang mengalahkan Tuhan tetapi daun sanggup dan bisa mengalami kemenangan bapak ibu saudara belajarlah dari firman Tuhan pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan kiranya berkat Tuhan boleh dilimpahkan atas setiap masing-masing keluarga dan cermat KPS yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini puji nama Tuhan 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 Yesus memberkati dan saya mahal-masing bapak gembala bapak ibu dan saudara yang dikasih dan saudara yang dikasih Tuhan maka kita menerima berkat daripada Tuhan jika saudara mendengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini maka Tuhan akan memberikan anugerahnya kasihnya cintanya kepada saudara yang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa di dalam berkat nama Yesus berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan mendatangi hidup saudara jika saudara ada di pihak yang benar dan menjadi orang benar dalam kehidupan saudara seperti halnya Daud yang membesarkan Allah daripada membesarkan si kuliah di dalam berkat nama Yesus berkat itu akan diperintahkan mendatangi saudara Tuhan memberkati hidup saudara Tuhan memberkati keluarga saudara Tuhan memberkati pasangan saudara dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati pasanganmu suamimu istrimu dan anak-anakmu dan seisi rumahmu di dalam berkat nama Yesus bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupanmu hari ini maupun hari Yesus dalam nama Yesus diberkati pekerjaanmu diberkati usahamu diberkati warungmu diberkati cerilahmu di dalam nama Yesus Tuhan sanggup membawa engkau mengalami keberuntungan dan bukan kebuntungan dalam berkat nama Yesus akan berhasil walaupun dunia berkata bahwa sulit untuk menikmati hasil yang maksimal tapi pengeliharaan Tuhan itu akan berpihak pada orang yang percaya kepada Tuhan dalam berkat nama Yesus saudara yang percaya dan mengamini kepada firman Tuhan ini katakan amin amin Tuhan Yesus memberkati saudara selamat selamat selamat